Halo semuanya apa kabar, welcome to my channel ya Oke, seperti biasa pada video kali ini Aku akan memberikan sebuah reading mingguan Untuk jodoh kalian, ya jodoh kemini Sun, Moon, dan Rising Untuk reading dari tanggal 27 November Sampai dengan 3 Desember 2023 Oke, reading kali ini sipah sangat umum Jadi bisa berlaku ke dalam Semua segi kehidupan kalian Seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya Jadi tinggal disusungkan saja Dengan kondisimu masing-masing Oke, kalau gitu langsung kita mulai Untuk reading kali ini, oke Oke Oke, gemini sekarang kita mulai Oke, yang pertama ada kartu The Empress Terus Ace of Wands Oke, 7 pedang Ace of Cups 7 cawan The Chariot The Emperor The Star Dan tema kalian minggu ini kartunya Knight of Wands, ya Oke, terus by the way Di bawahnya ada kartu 3 cawan Oke, jadi ceritanya gemini Beberapa dari kamu untuk minggu ini Mungkin lagi fokus ya Kedalam bentuk hubungan gitu ya Mungkin lagi berniat untuk menjalin Memperbaiki Ataupun menjaga ya Hubungan dengan orang-orang terdekatmu Misalnya mungkin lagi ingin Menjaga Menjalin hubungan dengan teman Dengan keluarga Dengan orang yang kamu sekai Mungkin dengan orang-orang di kantor misalnya Dan sebagainya Bagian lain bisa dikatakan juga Mungkin ada usaha juga nih Untuk mencoba bekerja sama Bahu-membahu dengan seseorang Untuk mengejar sebuah target Oke, dan lihat di bawahnya Ada kartu Page of Pentacles Yang melambangkan proses belajar Jadi artinya memang ada Proses belajar gemini Yang akan kamu lakukan untuk minggu ini Sebelum mengejar sebuah target Misalnya apa? Misalnya mungkin lagi ingin mempelajari Langkah dan rencanamu Mempelajari keputusan yang perlu diambil Sebelum bergerak maju ke depan Dan semuanya itu mungkin nantinya akan kamu coba diskusikan Dengan orang-orang terdekat Dengan kombinasi kedua Kartu ini Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Fool Dan tujuh tongkat Jadi sepertinya akhir-akhir ini ada perjuangan besar Yang telah kamu lakukan gemini Jadi kira-kira apa perjuanganmu Disini kan itu lagi berjuang sekali Untuk mengejar sebuah target dan tujuan Sambil menggunakan metode baru Cara-cara baru The Fool Misalnya mungkin lagi berjuang untuk mencari pekerjaannya baru Mungkin lagi berjuang Memperjuangkan karir Bisnis, keuangan Memperjuangkan hubungan cinta dengan seseorang Dan lain-lain Bisa juga dengan kedua kartu ini Diartikan katu lagi berjuang untuk membuka Memulai sebuah lembaran baru Dalam kehidupan kalian gemini Ini sudah terjadi Akhir-akhir ini Oke, jadi intinya sekali lagi Dengan kartu Tiga Cahuan Aku lihat minggu ini memang Ada yang lagi berusaha keras Untuk menjalin, memperbaiki Hubungan dengan orang-orang terdekat Bagi yang lain bisa juga diartikan Katu lagi mencoba untuk mengajak Seseorang untuk bekerja sama Bahu-membahu untuk mengejar sebuah Tujuan tertentu Oke, dan lihat tema utamamu Minggu ini kartunya Night of Wands Oke, jadi secara umum Bisa dikatakan Sebagian besar dari kamu Minggu ini memang lagi penuh dengan enerjik Merasa lebih enerjik Lebih antusias Lebih semangat Untuk mengejar target Dan tujuan masing-masing Lumin-min Lumin bagus energinya Misalnya mungkin lagi semangat lebih Untuk terus bekerja Mencari uang Semangat untuk mendekati seseorang Mungkin lagi semangat untuk mengejar sebuah target Dan lain-lain Untuk minggu ini Oke, sekarang kita lanjut Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian Awal minggu dan di akhir minggu Kita mulai dari awal minggu ya Yang pertama kartunya di Empress Satu tongkat Tujuh cawan dan The Chariot Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Cancer ya Oke, jadi untuk di awal minggu Sepertinya memang ada semangat baru nih Gemini Ace of Wands Untuk apa? Untuk terus menjaga dan merawat Dengan kombinasi kedua kartu ini Menjaga apapun yang sedang kamu miliki sekarang ini Menjaga apapun yang sedang kamu kerjakan Agar apa? Agar lebih tumbuh dan berkembang lagi di Empress Ya, misalnya mungkin lagi menjaga keluarga Menjaga karir Menjaga keuangan Ya, bisa juga mungkin lagi menjaga hubungan cinta dengan seseorang Dan sebagainya Ya, dan sesuai dengan tema utamamu Kali ini kartunya Night of Wands ya Merasa lebih enerjik Lebih antusias Untuk terus menjaga dan merawat ya Hal-hal yang sedang kamu kerjakan sekarang ini Terus bagian lain Jangan lupa kartu di Empress juga melambangkan ini Abundance, kelimpahan Jadi sepertinya ada juga yang masih akan menikmati kelimpahan ya Dari dalam segi materi tentunya Di awal minggu Jadi kondisi keuangan akan terasa lebih lancar Gemini Ya, lumayan bagus energinya Apalagi lihat di bawahnya ada kartu The Chariot Yang melambangkan victory Kemenangan keberhasilan Jadi beberapa di antara kalian justru akan lebih menikmati keberhasilan di awal minggu Misalnya mungkin tiba-tiba ada yang lagi berhasil nih Untuk mencapai tujuan Ya, berhasil untuk menyelesaikan masalah Dan lain-lain Ya, jadi ada unsur keberhasilan yang masih akan kamu alami Di awal minggu Nah, terus bagian lain Jangan lupa Dengan kombinasi kedua kartu ini Bisa diartikan juga Mungkin ada yang agak sedikit bingung gitu ya Mungkin bingung sekali ketika ingin mencari langkah baru Untuk mengejar target keberhasilan yang kamu inginkan gitu Dengan kombinasi kedua kartu ini Ya, jadi bagi kamu yang Lagi punya target Disarankan untuk coba diskusi dengan orang-orang terdekat Tiga cawan tadi Soalnya kenapa? Memang di awal minggu Memang hatimu itu masih sedikit bingung Gemini Ya, tujuh cawan Mungkin agak bingung bagaimana caranya ya Untuk mengejar target keberhasilan yang Kamu impikan Ya, oke Sekarang kita lihat energimu di akhir minggu Ada kartu tujuh pedang Ace of Cups The Emperor Dan The Star Jadi ada yang sedang berhubungan dengan Bintang Aries Dan Aquarius Ya, oke Jadi ceritanya di akhir minggu Sepertinya memang ada sebuah rencana baru nih Ya Strategi baru Rencana penting yang akan mulai kamu kembangkan Secara diam-diam Dan kamu tidak ingin orang lain tahu Mengenai rencana tersebut Jadi kira-kira apa rencanamu di akhir minggu Misalnya mungkin ada yang lagi menyusun rencana keluarga Rencana mengenai keuangan Ya, rencana mengenai karir Dan sebagainya Dan semuanya itu akan kamu lakukan dengan menggunakan intuisimu kali ini Ace of Cups Mempergunakan intuisi ketika menyusun rencana penting Ya, oke Dan lihat di bawahnya ada kartu The Star Dan di Emperor Jadi sepertinya di akhir minggu Memang hatimu itu tiba-tiba lebih optimis Ya, Gemini Ya, The Star Untuk apa? Untuk mencoba mengendalikan ulang kehidupan kalian Ke arah yang lebih baik Di Emperor Jadi kira-kira apa yang perlu dikendalikan di akhir minggu Misalnya mungkin lagi mengendalikan situasi dalam keluarga Situasi keuangan Ya, mengendalikan hubungan cinta dengan seseorang Dan lain-lain Ya, dan semuanya itu akan kamu lakukan dengan penuh semangat kali ini Ya, Knight of Wands sebagai tema utama Oke Sekarang kita lanjut ya Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan Keuangan dan kisah asmaramu Oke Oke, Gemini sekarang kita mulai Oke, yang pertama ada kartu 5 tongkat Terus di Emperor Lihat kartunya muncul 2 kali Oke, 6 cawan dan 4 tongkat Oke, sekarang langsung kita bahas ya Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu Kartunya di Emperor dan 5 tongkat Jadi ceritanya minggu ini memang ada usaha Untuk terus mengendalikan keadaan Mengendalikan situasi Agar apa? Agar tidak bertambah kacau Agar semakin membaik ke depannya Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan memang ada yang lagi mengalami konflik batin Dilema batin akhir-akhir nih 5 tongkat Misalnya mungkin akan itu lagi mencoba untuk menyelesaikan ya Dilema soal keuangan Dilema soal pekerjaan Ya, dan semuanya itu akan kamu hadapi dengan penuh semangat minggu ini Ya, Knight of Wands sebagai tema utama Merasa lebih enerjik, lebih antusias untuk mengejar target Ya, merasa lebih semangat untuk mencoba mengendalikan kehidupan kalian Mengendalikan karir, bisnis, dan keuangan masing-masing ke arah yang lebih baik Ya, akan tetapi ingat Nah, kartu 5 tongkat sebenarnya juga melambangkan ini ya Argumen perdebatan Jadi sepertinya beberapa dari kamu mungkin ada yang tiba-tiba akan mengalami semua Semacam perdebatan ya Perbedaan pendapat dengan orang-orang Ya, yang ada di sekitarmu Ya, jadi bagi kamu yang sedang bekerja sekarang ini Harap untuk hati-hati ya Coba hati-hati ketika berkomunikasi Untuk menghindari kesalahpahaman Misalnya mungkin ada yang tiba-tiba menghadapi sebuah Perbedaan pendapat dengan orang-orang di kantor ya Dengan customer, dengan rekan bisnis, dan lain-lain Jadi coba untuk hati-hati ketika berkomunikasi dalam minggu ini ya Oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu Ada kartu 4 tongkat dan 6 cawan Jadi sepertinya minggu ini memang ada usaha untuk membangun kembali fondasi dalam hubungan cinta 4 tongkat sambil menyelesaikan masalah yang pernah menggantung akhir-akhir ini Di antara kalian berdua gemini ya Ini berlaku untuk single dan couple Misalnya mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan mantan Masalah dengan pasanganmu Sambil menjaga keakrapan ya Menjaga kedekatan dengan pasangan masing-masing 4 tongkat ya Dan semuanya itu akan kamu hadapi dengan penuh antusias Night of Wands sebagai tema utama Apalagi tadi ada kartu 3 cawan kan Jadi mungkin ada yang lagi mencoba untuk PDKT dengan seseorang ya Mencoba untuk menjalin memperbaiki hubungan dengan pasangan masing-masing ya Dan semuanya itu akan kamu hadapi dengan penuh semangat untuk minggu ini ya Jadi coba untuk selalu berpikir yang positif ya Oke, teman-teman kan segitu dulu untuk readingnya ya Semoga readingnya bermanfaat Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Bye-bye